Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Nah bagi adik-adik yang mempunyai Alkitab, yang sudah memegang Alkitab, yang sudah siap-siapin Alkitab di samping kiri kanannya, Alkitabnya diambil dan dibuka, Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Ayo, yang belum punya Alkitabnya diambil, kalau saya lihat ada tuh yang belum buka Alkitab, ayo, ayo, Alkitabnya dibuka. Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Nah sebelumnya, Lose ajak kita untuk berdoa, biar roh kudus memimpin kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, pada saat ini kami sudah menguji Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah Losein yang menyampaikannya, dan juga setiap anak-anak yang mendengarkannya. Agar kami mendengarkan dengan baik, dapat duduk dengan tenang, dan terlebih lagi, ketika kami mendengarkan juga dengan baik, kami juga melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Lose tidak membaca semua bagian ini, tapi nanti adik-adik baca ya bersama orang tua di rumah. Kita akan fokus di dalam ayatnya yang ke-14, lalu kemudian ayatnya yang ke-15, dan ayatnya yang ke-16. Lose akan bacakan buat kita semua. Yang sudah buka Alkitab, kita baca bersama-sama. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagialah kita yang melakukan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah, adik-adik, Lose tertarik dengan ayatnya yang ke-15. Tuhan Yesus berkata, Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Nah, teladan apa yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam ayat ini? Nah, sesuai dengan tema kita, dikatakan Tuhan Yesus membasuh kakimurid-muridnya. Jadi, ada teladan, salah satu teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan, yaitu Tuhan Yesus membasuh kakimurid-muridnya. Nah, membasuh kakimurid-muridnya itu untuk apa ya? Maknanya apa? Gunanya apa? Nah, itu yang mau Lose jelaskan buat kita. Nah, adik-adik, masih ingat nggak Tuhan Yesus memiliki murid berapa orang? Yang kelas satu, ayo, berapa? Tada! 12 orang. Betul sekali. Tuhan Yesus memiliki 12 orang murid. Nah, muridnya ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan juga sifat yang berbeda-beda. Ada yang selalu suka cita, ada juga yang selalu bertanya, bertanya-bertanya terus, pokoknya ada yang kepo lah istilahnya. Ada juga yang cepat marah, cepat emosi. Namun, walaupun mereka berbeda-beda sifatnya, berbeda-beda latar belakangnya, Tuhan Yesus sayang semuanya kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus sedang berkumpul untuk makan bersama dengan para muridnya. Nah, adik-adik, ini adalah sebenarnya malam terakhir Tuhan Yesus makan bersama dengan para murid. Nanti, dimana setelah ini Tuhan Yesus akan ditangkap, lalu kemudian Tuhan Yesus akan disalibkan. Nah, adik-adik, pada malam hari ini, karena mereka seharian juga sudah lelah, dan bahkan berhari-hari, Tuhan Yesus mengajarkan banyak orang, dan mereka diikuti oleh banyak sekali orang, sehingga para murid ini, ya, coba kalau kita perhatikan wajah mereka bagaimana. Tuh, perhatikan wajahnya di laptop losser. Oh, ada yang memelas, ada yang mukanya kayaknya sudah capek. Yang jelas di situ, semua mata mereka melotot, ya. Nggak ada yang santai. Ya, semuanya melotot, ya, adik-adik. Mereka sudah capek sekali sebenarnya. Namun, Tuhan Yesus, ya, pada malam hari itu, tetap bersama-sama dengan mereka, mereka mengadakan makan malam bersama. Nah, adik-adik, sebagaimana tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13 dan ke-14, ya, bahwa murid-muridnya ini tahu, ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah guru mereka, dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan mereka. Dan, kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Nah, karena Tuhan Yesus adalah guru mereka, Tuhan mereka, dan mereka berpikir, ya, bahwa Tuhan Yesus ini akan menjadi raja di suatu waktu, maka mereka semuanya melayani Tuhan. Mereka sibuk melayani Tuhan. Namun, adik-adik, ketika mereka sedang sibuk melayani Tuhan, Tuhan Yesus melakukan suatu hal yang membuat murid-muridnya itu, kenapa, kenapa mereka hanya saling menatap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika mereka sedang sibuk mempersiapkan makanan, minuman, dan sebagainya, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri, dan Tuhan Yesus melepaskan jubahnya. Ya, di mana kita tahu orang zaman dulu itu atau orang Yahudi itu kan bajunya panjang-panjang ya jubahnya. Yang cerita dua minggu yang lalu juga loh, Sabraham sudah menjelaskan ya, jubahnya panjang. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berdiri, lalu melepaskan jubahnya. Lalu, kemudian, Tuhan Yesus mengambil selai kain, lalu mengikatkan pada pinggangnya. Nah, adik-adik, ada apa ini? Kenapa Tuhan Yesus melakukan semuanya itu? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, Lose akan lanjutkan. Nah, ketika itu, Tuhan Yesus berdiri, mengikatkan kain ke pinggangnya, lalu kemudian Tuhan Yesus mengambil baskom, lalu menuangkan air ke dalam baskom itu. Nah, dalam budaya Yahudi, di setiap rumah itu, pasti akan tersedia baskom dan air. Karena mereka, setelah dari luar, orang-orang Yahudi, pasti akan melakukan suatu budaya, sebelum masuk ke rumah, atau sebelum makan, atau apapun itu, mereka pasti akan membasu dirinya terlebih dahulu. Mereka akan mencuci kaki, mereka akan mencuci tangan mereka. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pada malam hari itu mengambil baskom, lalu kemudian menuangkan air di dalamnya. Nah, kemudian semua murid semakin bingung, ada apa ini? Ada apa ini? Apa yang hendak dilakukan oleh Tuhan kita, oleh Raja kita, oleh Guru kita, dan semuanya hanya diam memperhatikan, tanpa berkata-kata suatu apapun. Nah, lalu kemudian, Tuhan Yesus, dengan rendah hati, mulai melayani murid-muridnya, dengan cara membasu kaki murid-muridnya, satu persatu. Tuhan Yesus membasu kaki muridnya, satu persatu. Ini suatu hal yang tidak mudah, adik-adik. Tuhan adalah seorang Tuhan, Dia adalah seorang Raja, Dia adalah seorang yang harusnya kita hormati, yang harusnya kita layani, yang murid-muridnya hormati, yang murid-muridnya layani. Tetapi malam hari itu, Tuhan Yesus membasu kaki murid-muridnya. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik bingung ya, membasu kaki itu seperti apa ya? Nah, adik-adik mungkin bingung ya, ini Lose kasih ilustrasinya. Pada saat itu, Tuhan Yesus membasu kaki murid-muridnya. Nah, itu ada baskom, kaki murid-muridnya dimasukkan dalam baskom, lalu Tuhan Yesus membasu satu persatu, lalu Tuhan Yesus melap satu persatu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak melakukan itu hanya kepada satu atau dua muridnya, tetapi kepada semua murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak membedakan, sama sekali tidak membeda-bedakan murid-muridnya. Nah, adik-adik, hal tersebut membuat para muridnya merasa heran. Kenapa? Kenapa Tuhan, Guru, Raja, yang luar biasa, yang banyak melakukan mujizat, yang penuh dengan kuasa itu, mau melakukan hal tersebut. Mau membasu kaki mereka. Kaki loh, adik-adik. Kaki itu adalah bagian anggota tubuh kita yang paling bawah, yang sering bersentuhan dengan yang kotor. Sering bersentuhan dengan debu. Seorang Raja, kalau adik-adik bayangkan, seorang Raja mau gak menyentuh kaki kita. Tiba-tiba Bapak Jokowi ini, Bapak Presiden kita, datang ke rumah, lalu dia bertamu, dan dia berkata bahwa dia mau mencuci kaki kita, mau membasu kaki kita. Aneh bukan? Dan itu tidak mungkin, adik-adik. Kita juga tidak pernah mendengar satu cerita bahwa ada seorang ya Presiden yang membasu kaki rakyatnya. Yang ada malah orang-orang datang berbondong-bondong, melihat Presiden, memuja-muja dia, memuji-muji dia. Lalu yang dilakukan Presiden itu kan cuma ya senyum, menyapa, mungkin makan bersama, tapi tidak sampai kepada membasu kaki mereka. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan membasu kaki murid-muridnya. Dan dia berkata di dalam ayat yang kelima belas, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu. Inilah teladan yang Tuhan Yesus berikan. Nah, ketika itu Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini bingung. Mereka bingung. Dan Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, ini teladan yang kuberikan dan kalian harus melakukannya. Intinya apa? Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, Aku telah, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Tuhan Yesus tahu bahwa dia adalah utusan Bapak. Bahwa dia diutus oleh Bapaknya untuk datang ke dunia untuk menegus dosa-dosa umat manusia. Dia hanya yang diutus oleh Allah Bapak. Karena dia tahu bahwa dia adalah utusan. Tuhan Yesus taat. Dan dia melakukannya. Dan itulah yang hendak Tuhan Yesus katakan kepada para murid-muridnya juga. Bahwa aku adalah gurumu. Aku adalah Tuhanmu. Maka, sudah selayaknya juga kamu harus meneladani aku. Sudah selayaknya kamu menuruti apa yang aku perintahkan dan apa yang ku teladankan kepadamu. Ketika aku memutus kamu, kamu harus pergi. Seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Allah Bapak, murid-murid juga harus taat kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya taat saja. Melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, adik-adik, kalau kita pikir-pikir ya sekarang artinya apa buat kita. Apakah kita juga harus ketika ketemu orang tua, Mama, Papa, mereka pulang dari kantor atau dari pasar. Sini-sini, saya basuh kakinya. Apakah seperti itu? Atau kepada guru di sekolah ya. Karena guru ya. Tuhan Yesus guru. Kita juga mempunyai guru. Kita sampai di sekolah, kita bilang, Bapak, Ibu guru. Sini-sini, buka sepatunya, buka sepatunya. Saya mau cuci kaki. Saya mau basuh kaki guru. Saya mau basuh kaki Bapak guru, Ibu guru. Nah, tidak demikian juga ya adik-adik. Tetapi, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus disini adalah kita belajar tentang, satu nih, sebagai murid Tuhan Yesus, harus belajar rendah hati. Kita harus belajar rendah hati. Bayangkan yang harus dikatakan tadi, itu kaki loh. Kaki bagian tubuh yang bersentuhan dengan hal yang kotor, yang jorok. Tetapi Tuhan Yesus mau basuh. Nah, adik-adik, dengan rendah hati, seorang guru mau membasuh kaki muridnya. Itu berbicara suatu hal yang susah sebenarnya. Tetapi kita harus teladani. Kita harus rendah hati kepada siapapun. Walaupun ada teman kita yang berbeda karakter dengan kita. Kalau saya katakan tadi sifat, murid-muridnya itu tidak sama semua. Beda-beda. Tetapi Tuhan Yesus dengan rendah hati mengasihi semuanya. Kita juga harus demikian adik-adik. Kita harus rendah hati dan tidak boleh sombong kepada siapapun juga. Kepada siapapun juga. Kita harus rendah hati. Terhadap apapun juga, kepada siapapun juga. Bahkan, kepada orang yang mungkin kita pikir, tidak mungkinlah aku rendah hati. Misalnya, kita ketemu pengulung di jalan atau di sekolah. Ada teman-teman atau ya, anak-anak ya ada yang namanya musuh ya. Ada yang best friend, ada juga yang biasa-biasa saja. Nah, kita harus belajar tetap rendah hati. Walaupun dia bukan best friend kita, kita harus tetap duluan menyapa dia, duluan harus berteman dengan dia. Jangan kita sombong gitu atau pamer-pamer apa yang kita punya. Tidak boleh ya. Mungkin kita punya pinsil yang baru, smegel yang baru. Kita tidak boleh sombong ya. Kita harus rendah hati seperti Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, murid Tuhan Yesus, kita harus meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi sesama. Adik-adik siapa sesama kita? Tentunya sesama kita adalah orang tua kita. Papa, mama, kakek, nenek, paman, tante, guru-guru, selalu sekolah minggu juga, lalu kemudian saudara kandung kita, sepupu, sahabat, teman, supir, mbak, dan semua orang. Selain terus rendah hati, kita juga harus mengasihi mereka dengan tulus. Nah, sering sekali yang bersaudara, yang adik kakak berebutan ya. egois, nyala-nyalahin kamu sih. Kata mami kan begini-begini, kok kamu malah begitu-begitu? Nah, nggak boleh begitu, harus mengasihi, harus ngomong dengan baik. Dede, tadi kata mama begini, ABCD misalnya begitu, yang kata papi begini. Jangan tiba-tiba karena kamu anak pertama, kamu nggak rendah hati, kamu merasa, ah, aku kan kakak, kamu harus tunduk kepada saya, karena kamu adik. Oh, nggak boleh begitu. Kita harus rendah hati dan juga mengasihi dia, mengasihi dia dengan cara ngomong dengan baik, ngomong dengan sopan. Nah, kalau sepercaya, kita juga sudah belajar ini di sekolah ya, belajar budi pekerti, PPKN, kita sudah belajar tentang moral. Dan, Tuhan Yesus di sini, lebih ya, lebih-lebih lagi, dia adalah Tuhan yang sudah memberikan teladan kepada kita. Dan kita harus meneladaninya. Lalu yang ketiga adalah, murid Yesus harus teladani Yesus yang tidak egois. Sama seperti yang tadi, tidak egois itu adalah tidak merasa bahwa karena aku kakak, kamu harus tunduk. Karena aku lebih tua, kamu harus yang tunduk, yang lebih mudah tunduk. Nggak boleh seperti itu. Harus saling tidak egois satu sama lain. Jika kita berantem, jangan kita mengadu, aduh, lose atau guru atau ibu, dia yang duluan. Harusnya dia yang minta maaf. Saya nggak mau sih minta maaf. Kan dia yang duluan colekin aku. Dia yang duluan nejekin aku. Nah, adik-adik ingat, nggak boleh seperti itu ya. Harus duluan, harus berani duluan minta maaf. Ketika kamu susah melakukannya, ingat, Tuhan Yesus membasu kaki murid-murid. Ingat cerita lose hari ini. Tuhan Yesus membasu kaki murid-muridnya. Dia yang Tuhan saja. Bisa melakukan itu. Apalagi kita. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sama seperti 12 murid di dalam Alkitab. Kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita harus bisa melakukannya. Kita ingat firman Tuhan hari ini. Dan kita mulai berkata, Oh, iya ya. Aku harus duluan minta maaf. Lalu kita mengulurkan tangan kita. Dan kita duluan minta maaf kepada sesama kita. Dan ingat, minta maafnya juga bukan hanya asal di mulut saja ya. Iya deh, aku minta maaf. Tapi dalam artinya, Nanti kalau ketemu di luar, awas kamu. Tidak boleh seperti itu juga ya. Kalau memaafkan, benar-benar memaafkan. Tidak boleh memaafkan, tapi mukanya begini. Aku maafkan, tapi tidak boleh seperti ini lain kali. Kenapa dia begitu ya? Benar-benar memaafkan. Kalau tidak mampu, bernafas. Lalu ingat cerita loh. Sein hari ini, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sehingga ketika mengingat firman Tuhan ini, kita merasa bahwa, Oh, iya ya. Saya juga harus seperti Tuhan Yesus, rendah hati, mengasihi, dan tidak egois. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Dan kita masuk kepada ayat kafalan. Ya, yang lo seambil dari ayatnya yang ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, adik-adik, kita harus meneladani Tuhan Yesus, karena dia Tuhan kita, karena dia adalah guru kita, karena dia adalah raja kita. Kita tidak lebih tinggi dari Tuhan, ya, sehingga kita merasa bahwa, Oh, saya tidak bisa melakukan itu. Tetapi, kita harus berkata, saya bisa melakukannya. Saya bisa menjadi tidak egois, saya bisa mengasihi, saya bisa rendah hati, karena saya adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, lo sekasih tugas buat kita semua, yaitu, ya, di rumah, karena kita belajar dari rumah, tentu kita banyak PR dari sekolah. Nah, adik-adik, belajarlah untuk membantu mama, untuk membantu papa, membantu mbak, yang ada di rumah, untuk membereskan buku-buku kita, membereskan baju kita, membereskan sandal kita, atau mainan kita yang sudah kita berantakin. Jangan sampai, kita ada di rumah, orang tua tambah pusing. Ya, tentunya orang tua sudah pusing, ya, dengan tugas-tugas dari sekolah. Nah, jangan lagi kita tambah, dengan kita yang suka memberantakin apapun, ya. Jadi, tugasnya kita harus, tidak egois, dan rendah hati, membereskan semua mainan kita. Kalau berantem dengan adik, tentu dong, ada berantem-berantem, ya, ya. Nah, enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa berantem, ya, maksudnya. Kalau sudah terlanjur, ya, ingat, harus duluan minta maaf. Lalu kemudian, kalau sudah membuat marah papi-maminya, minta maaf. Jangan merasa malu, dan jangan egois. Ya, minta maaf, dengan rendah hati kepada papa mama, dan juga tetap suka cita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Okay, bye-bye. Mua.